Intro Gue pernah ikut sebuah asesiasi, sebuah organisasi Dengan motivasi Nyari klien Tiga bulan gue stres Tiga bulan gue stres Kenapa? Karena gue bilang, gila ini apa salahnya? Kok gak ada yang butuh? Padahal solusi gue menurut gue dibutuhkan oleh semua pengusaha Dan mindset lu, mindset transakional bro Mindset gue kenalan-kenalan dengan tujuan gue pengen jualan Mencari klien kan, nyari proyek Gagal bro Begitu gue mulai memberikan solusi, berkontribusi, mulai mapping, research Nah banyak orang gak pernah ngelakuin research Research, lu itu mau berkenalan sama siapa Relevansinya ke dalam hidup lu, ke dalam jualan lu Itu apa? Value apa yang lu bisa add on ke dia Bukan value apa yang dia bisa add on ke lu Om mau tanya Gue ingin networking sama Jayen Karena keinginan tinggi untuk belajar dari beluang Nah itu motivasi yang bagus atau buruk Bagus motivasinya Itu keinginan lu Tapi bukan keinginan dia untuk ngajarin lu kan Nah gimana Lu mau posisikan diri lu Menjadi dia yang ingin ngajarin lu Itu yang penting menurut gue Gue setuju sama bro Sunil bahwa gak ada salahnya Dan ini wajar Ini is a natural feeling buat siapapun yang mau maju And then you look at someone Dan mau ajak orang itu jadi mentor Atau jadi model, jadi role model kita Tapi kalau gak salah ini pernah gue sharing juga ketika pertama kali kita ngobrol di konteks networking ini Networking is about giving, not asking Dan itu ketika mindset kita networking is about giving Nah yang tadi lu bilang Apa yang bisa gue bantu ke dia Sehingga at least yang dia ingat adalah kebaikan gue Bukan karena gue butuh apa Nah 80 dari 100 effort yang gue lakukan Itu mindsetnya I'm offering something yang orang itu butuh Apapun itu, apapun itu Bukan hanya materi, mungkin 80% juga bukan materi Karena gue pasti kan kalau disi materi kan pasti lebih banyak dari beliau-beliau itu Tapi konteksnya lah Lain opportunity, akses, atau banyak hal Misalkan gue tau bahwa salah satu anaknya ini lagi nyari sekolah di Indonesia Sekolah yang bagus gitu ya Dan kebetulan ketika gue ngobrol sama anaknya Anaknya pengen kuliah di salah satu kampus Yang kebetulan gue kenal baik sama rektornya Dan gue sampaikan hal itu ke beliau Dan hal-hal kayak gitu yang gue sering lakukan Dan itu ternyata diingat Dan udah ketika gue membantu udah, udah hilang gitu aja Eh tiba-tiba ketemu lagi di situasi yang berbeda Dia kontak gue Mas Tovan lagi kosong gak segala macam Ketemuan sama dia Mas saya ada ini-ini kalau mas Tovan handle aja gimana gitu Nah jadi somehow itu datang di waktu dan situasi yang di luar ekspektasi kita Jadi just give don't ask a lot gitu lah Kasih aja dulu Kasih aja dulu Sama lah kan orang-orang tua kita Nge-sebar benih Kebaikan yang banyak Dan lo gak tau kapan itu tumbuh Dimana tumbuhnya Tumbuhnya seperti apa Nah itu belakangan yang penting Sebar dulu Nah itu konteks networking tuh seperti itu Dan gue masih melakukan itu Sampai detik